30 caleg DPRD kota Singkawang yang terpilih pada pilih Februari lalu telah menyampaikan LHKPN. KPU Singkawang akui tidak ditemukan kendala menjelang pelantikan caleg terpilih September mendatang. Komisi Pemberantas Korupsi mengingatkan calon anggota legislatif atau caleg terpilih pada pemilu yang dikelar Februari lalu, wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penjelenggara negara LHKPN ke lembaga antirasuah. Menjikapi hal tersebut, anggota KPU Singkawang Ayu Gintari mengatakan, dari 30 caleg DPRD kota Singkawang yang terpilih pada pemilu yang dikelar pada Februari lalu, semua caleg terpilih sudah melaporkan LHKPN yang menambahkan kewajiban caleg terpilih tersebut melaporkan LHKPN ke lembaga antirasuah karena telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilat Umum PKPU No. 6 tahun 2024 yang isinya bagi caleg terpilih, wajib melaporkan LHKPN ke lembaga antirasuah. Apabila caleg terpilih tersebut tidak melaporkan LHKPN, maka pihak penjelenggara pemilu bisa tidak menyertakan nama caleg tersebut ke dalam daftar nama yang akan dilantik. LHKPN untuk para caleg yang terpilih, alhamdulillah untuk seluruh caleg yang terpilih sudah melaporkan LHKPN ke kantor LKP kota Singkawang. PDIP lengkap, Birendra lengkap, PKS lengkap, Kanura lengkap, Golkar lengkap, Nasdem juga lengkap, PKB lengkap, Pan lengkap, dan terakhir Demokrat juga lengkap. Artinya jika LHKPN sudah lengkap semua, tinggal kita tunggu tanggal pelantikan saja. Dengan telah selesanya laporan LHKPN oleh caleg tersebut, maka KPU Singkawang selanjutnya akan mempersiapkan pelantikan bagi caleg terpilih yang akan dilakukan pada bulan September mendatang. Tim Liputan Teperi Kalbar melaporkan.